Pemirsa kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Batang. Insiden ini diduga terjadi karena kendaraan bis kerabat jati mengalami Remblong dan dua kendaraan lainnya usai melakukan transaksi di pintu tol. Beruntung peluhan penumpang bis dapat segera keluar sebelum kendaraan terbakar hebat. Koparan api membakar dua unit bus setelah kecelakaan beruntun terjadi di pintu tol Kali Kangkung tepatnya di kilometer 414 jalur tol Semarang, Batang. Insiden terjadi akibat bus kerabat jati dari arah Solo menuju Jakarta diduga mengalami Remblong sebelum masuk pintu tol Kali Kangkung. Saat memasuki pintu tol, kecepatan bus kerabat jati melaju begitu cepat. Sopir bus kerabat jati pun tidak dapat menguasai kemudi hingga menabrak bagian belakang bus putra pelita jaya yang baru saja melakukan transaksi dan oleng menyeberang jalur tol dari arah Jakarta-Semarang. Kemudian saat oleng itulah, kedua bus menghantam kendaraan berjenis MVP yang hendak memasuki pintu tol dari arah Jakarta. Beruntung puluhan penumpang kedua bus dapat segera menyelamatkan diri. Keluar dari badan bus sebelum akhirnya terbakar hebat di bahu jalan. Petugas unit telah kelantas dari Polo Stabes Semarang dan Polda Jawa Tengah yang datang ke lokasi kejadian pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Awal mula kronologis terjadinya perisiwa kecelakaan yang mengakibatkan terbakarnya dua unit bus ini awalnya dari arah Semarang menuju ke Jakarta. Posisi di depan itu ada bus putra pelita jaya. Bus putra pelita jaya tadi sedang melakukan ngetep di pintu tol tujuan ke Jakarta. Setelah membayar, baru jalan kurang lebih 10 sampai dengan 20 meter. Tiba-tiba dari belakang muncul bus dengan kecepatan tinggi yang diperkirakan remnya blong sehingga sopirnya tidak dapat mengendalikan kenaraan menabrak bagian belakang bus pelita jaya. Salah seorang penumpang bus keramat jati yang duduk di bagian depan bus mengaku bus yang ditumpanginya memang dirasa sudah bermasalah pada bagian rem sejak memasuki wilayah Solo. Roda bus kerap mengeluarkan asap pada saat pengereman. Sebelum kecelakaan terjadi, bahkan semua penumpang sudah berpindah ke bagian belakang. Awalnya tadi saya kebetulan duduknya depan sendiri. Itu sudah dari Solo, kambas remnya sudah keluar asapnya gitu. Terus cepat dipepas dekat tol sini, itu langsung sopirnya bilangnya remnya blong, kenetnya langsung lari ke belakang, sudah tidak tahu juga. 10 penumpang bus putra pelita jaya dan 28 penumpang bus keramat jati serta 3 penumpang kendaraan Innova mengalami trauma. Sembilan diantaranya bahkan harus dilarikan ke rumah sakit Tugu Rejo untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan sopir bus keramat jati mengalami luka berat. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di tol Semarang Batang juga sempat mengalami antrian panjang dikarenakan bus terbakar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, Tim Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!